Lagi-lagi gelaran sepak bola tanah air di warna ikri Cuhan. Perhendingan 33 musim 2021-2022. Antara Farmel FC berhadapan dengan Persikota Tangerang yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berlangsung dengan tempo tinggi. Sejak kluid dibunyikan, wasit beberapa kali mendapat protes dari pelatih dan official team. Puncaknya saat tim tuan rumah mendapat hadiah percayaan penalti. Pertandingan sempat terhenti dan petugas harus masuk ke lapangan untuk menenangkan pemain tim tamu. Di babak kedua, kericuhan diwarnai adu jotos antar pemain dan memaksa perangkat pertandingan menghentikan laga. Pelatih Persikota Tangerang menilai kepemimpinan wasit yang buruk memicu terjadinya kericuhan. Sebagai manusia yang punya kesabaran, pasti ada reaksi. Ketika reaksi itu terjadi, yang paling parah ketika saya dikasih katu merek. Tidak ada alasannya. Tidak ada alasan. Dan saya tidak berbuat sesuatu yang membuat non-fair play. Aktris sekaligus memiliki Persikota Tangerang, Priri Latukonsina juga turut menyoroti kinerja wasit. Ia berharap PSSI dapat melakukan ekvaluasi terhadap wasit yang bertugas. Adu jotos di lapangan hijau ini menambah panjang deretan kericuhan pada laga Liga 3 musim ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews, melaporkan.